Tapi tidak membuat saya takut Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gengs Sebelum saya menempatkan Kang Robi Untuk melakukan pembuktian di tempat ini Saya akan melakukan Explore seorang diri Untuk mencari Fenomena-fenomena yang ada Karena Menurut kesaksian Bahwa tempat ini Adalah tempat yang angker Nah Pabrik bekas Tauco ini adalah Pabrik Tauco pertama Yang dibangun oleh Bangsa Belanda Pada masa penjajahan Dan ini berpusat Di sebuah Tempat yang tersembunyi Artinya Bekas pabrik Tauco ini Ini tidak ada di seputaran Kota Cianjur Melainkan Menyempil di satu tempat di daerah Cianjur Di tempat ini Saya merasakan fenomena Atmosfer yang begitu kental Seolah-olah mengelilingi saya Apakah fenomena tersebut itu hadir Seakan-akan Pada saat saya melakukan Explore seorang diri Astagfirullah Beda ya Pada saat saya melakukan Explore dan ditemani Oleh Seseorang Serta Kameramen Dengan saya melakukan Explore seorang diri Di tempat Dimana Tempat ini dipercaya Dihuni oleh Bangsa Jin Itu berbeda sekali Karena lebih merasakan Fenomena-fenomena Gaib Dan atmosfernya Begitu sangat terasa Dan kental Yang saya rasakan Jin dan setan Adalah musuh Yang nyata Bagi umat manusia Oleh karena itu Jangan pernah sisakan Rasa takut Yang akhirnya Membuat diri kita Menjadi seorang penakut Sering sekali Saya mengatakan Sebagai mana manusia Bangsa Jin Juga memiliki Peradaban Meski mereka Berada di alam lain Di dunia ini Kehidupan mereka Juga memiliki Beberapa kesamaan Seperti layaknya manusia Mereka tampil Menjadi pemimpin Dan sisanya Para rakyat Persis Seperti manusia Lalu mereka juga Soal pola Berdomisili Juga hampir sama Dan Di spot-spot Seperti ini Adalah Beberapa lokasi Yang sangat Digemari oleh Bangsa Jin Gak heran Kalau tempat ini Dianggap angkar Apalagi Sebuah bangunan tua Yang dipercaya Sebagai bangunan Yang dibuat oleh Astagfirullahaladzim Siapa itu? Tiba-tiba Tiba-tiba saya Seperti mendengar suara Jangan kalian takuti Saya dengan suara-suara Jelek kalian Kalau kalian Hanya bisa Membuat Rasa takut Terhadap Anak-anak kecil Gak usah Kalian hadapkan Suara-suara Jelek kalian Itu depan saya Assalamualaikum Salmi Yahudah 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 Tunjukkan Asistensi kalian Muncul sini Kalian pikir Saya takut Dengan kalian Mengeluarkan Fenomena-fenomena Suara Nanti kita akan Juga taruh Beberapa Trapcam Di tempat ini Biar kalian Bisa Merasakan Langsung Fenomena Yang terjadi Di tempat ini Orang akan Merasakan Takut Apabila Mereka Baru pertama Kali Mendatangi Tempat ini Atau Tempat-tempat Yang dianggap Angker Tapi Orang Akan Lebih Terbiasa Apabila Sudah Pernah Masuk Ketempat ini Nah Nanti kita akan Taruh Kang Roby Untuk Melakukan Pembuktian Di tempat ini Karena dia Semasa kecilnya Seringkali Main di tempat ini Apakah Ada perbedaan Dan apakah Fenomena-fenomena Tersebut Itu akan Dirasakan Langsung Di tempat ini Kita akan Lihat nanti Tapi sebelum Kita melakukan Pembuktian Kita akan Mencari Fenomena-fenomena Yang dapat Kita simpulkan Dan kita Visualisasikan Muncul Kalau kita Berbicara Tentang Beberapa Lokasi Yang digemari Oleh Bangsa Jin Jin Juga Sangat Menyukai Hidup-hidup Di Lembah-lembah Perbukitan Bahkan Celah-celah Gunung Yang tidak Berpenghuni Termasuk Lobang-lobang Yang ada Di muka Bumi Berapapun Ukuran Bahkan Seperti Lubang Semut Sekalipun Karena Seperti Riwayat Ibnu Sarjis Bahwa Disinilah Alasan Mengapa Dilarang Buang Air Kecil Di Lubang-lubang Yang ada Di Daratan Bumi Karena Jin Menyukai Tempat Itu Hadis Riwayat Ahmad Nah Salah Satunya Tempat-tempat Terbengkalai Dan kotor Ini Sangat Digemari Oleh Bangsa Jin Bahkan Mereka Juga Sering Menempatkan Singgasananya Dan Balat Tentaranya Untuk Mendiami Tempat-tempat Yang Sudah Tidak Terpakai Seperti Ini Nah Oleh Karena Itu Manusia Dengan Jin Sangat Berdekatan Hidupnya Karena Apa Karena Antara Lokasi-lokasi Yang dekat Manusia Ternyata Juga Bisa Menjadi Favorit Bangsa Jin Toilet Kotor Termasuk Yang paling Menonjol Yang sering Digunakan Untuk Buang air Kecil Atau Besar Lalu Komplek Pemakaman Pasar Tempat Sampah Gedung-gedung Terbengkalai Pemakaman Dan lain sebagainya Nah itulah Salah satu Tempat Yang digemari oleh Bangsa Setan Bangsa Jin Sehingga Mereka Berkuasa Merasa Berkuasa Di tempat Tersebut Hei Mas Roval Jin Saya gak peduli Kalian dari Bangsa Jin mana Mau kalian dari Jin peradaban Luar Ataupun Jin peradaban Saat ini Tunjukkan Eksistensi Kalian Mana yang Dipercaya Sebagai Bangsa Kuntilanak Mana yang Dipercaya Sebagai Sosok Kuntilanak Sosok Pocong Sosok Noni Belanda Bahkan Sosok-sosok Yang dianggap Sebagai Makhluk Menakutkan Di tempat ini Seiring Waktu Dan seiring Langkah Kaki Saya berjalan Saya tidak dapat Menemukan Fenomena Hanya ada Beberapa Fenomena Suara Yang tertangkap Tadi Entah Terdengar Oleh Kamera Tapi Saya mendengar Secara Visual Melalui Telinga Saya Tempat Ini Memang Menyeramkan Tapi Tidak Membuat Saya takut Sosok Lajib Sosok Lajib Sosok Lajib Ini Yang Harus Kalian Simpulkan Simpulkan Ini Harus Kalian Petik Pada Saat Saya Mengucapkan Tempat Ini Menyeramkan Tapi Tidak Membuat Saya Takut Disitulah Bangsa Jin Mencuri Informasi Yang ada Di Dalam Otak Saya Sehingga Mereka Mampu Membuat Saya Kaget Seperti Saat Karena Jin Mampu Memasuki Pikiran Pikiran Manusia Sehingga Mereka Memiliki Data Untuk Memanipulasi Satu Keadaan Yang Selaluk Tidak Ada Apa-apanya Jadi Mencekam Seperti Ini Tapi Itu Dia Tidak Tidak Pernah Bisa Kalian Membuat Saya Takut Karena Keyakinan Saya Lebih Tinggi Daripada Rasa Takut Saya Di Tempat Ini Saya Rasa Cukup Penelusuran Saya Solo Explore Ini Kita Akan Letakkan Dan Bawa Kang Robby Menuju Tempat Pemuklian